Baik, selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi semuanya Selamat pagi Hari ini kita akan masuk pada materi Di tema 1, subtema 2 Semoga semua bisa menyimak dengan baik Apa yang akan saya sampaikan Supaya nantinya kalian bisa mencermati Setiap perihal baru Manakal nanti ada kesulitan silahkan dicatat Jika itu hal penting silahkan dicatat Pembelajaran daring tema 1, subtema 2 Manusia dan lingkungan Kita akan mulai dengan menanikan lagu kebangsaan Selamat pagi semuanya 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 selamat menikmati selamat menikmati ini satu ungkapan yang baik ungkapan semangat dan motivasi pada pembelajaran pagi ini oleh sebab itu kita harus rajin belajar dengan motivasi yang tinggi kita tidak boleh punya pemikiran malas ya, saya ulang jadi jangan berpikir hidup ini akan mudah jika belajar saja masih susah belajarlah dengan senang hati nah mengapa kita harus disiplin? contoh sekarang, waktunya masuk, waktunya masuk cimit semua harus disiplin tujuannya apa? yang pertama adalah menumbuhkan kepekaan kemnya dinyalakan ya, kemnya dinyalakan yang kedua menumbuhkan keteraturan nah, jadi kalau orang disiplin orangnya mesti teratur kalau orangnya sedang tidak disiplin tidak akan teratur hidupnya ya terlambat terus oke lalu apa? menumbuhkan ketenangan kita lebih tenang dan memiliki rasa percaya diri itu kalau kita disiplin ya dan membantu pertumbuhan otak kita kita semakin tergedas itu ya sebab itu kita harus disiplin oke ya kita harus disiplin oke mengumpulkan informasi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini ya kegiatan belajar melakukan eksperimen nah ini nanti tolong dilakukan di rumah ya kalian akan mencari satu informasi kepada narasumber narasumber bisa orang tua kalian bisa tetangga kalian lakukanlah wawancara temanya bebas intinya kamu melakukan wawancara tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu berikan kepada narasumber ya bisa dibuka buku tematiknya ya di e-booknya yang sudah dikirim di tema satu sampai tema sebenarnya kan sudah ada e-booknya itu kamu buka kembali kamu susun pertanyaan-pertanyaan jelas ya dari sini ya anak-anak melakukan wawan cara ya boleh siapapun orangnya nah kalau wawancara daring gimana misterian gak apa-apa daring ya misalnya video call baru kalian rekam itu namanya wawancara daring wawancara dalam jaringan ya karena kita gak bisa kalau tetap muka kecuali keluarga kamu yang ada di rumah oke nah dalam hal ini nanti kalian akan menghormati setiap informasi yang diberikan oleh narasumber itu ya silahkan berlatih melakukan wawancara coba micnya dinyalakan jelas atau enggak jelas 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 ngapain melakukan temanya bebas oke temanya bebas oke selanjutnya kita masuk pada LKPC ya masuk pada LKPC oke ayo kita amati kita amati ya kita amati gambar apa itu kalau kalian amati coba-coba bisa apa yang kamu tahu tentang gambar itu nama orang dewasa yang menaik sepeda motor anak sama anak kecil yang naik sepeda kita akan analisa ya namanya manusia bukan punya organ gerak kira-kira dari analisa kita kira-kira yang mana yang bagus untuk organ gerak dan yang tidak kemana dari gambar kita bagus untuk orang gerak itu yang anak kecil naik sepeda yang dia bagus untuk organ gerak itu orang dewasa naik motor karena itu karena itu menggunakan organ gerak organ gerak kaki semua organ gerak ya semuanya termasuk tangan nah kalau yang naik sepeda motor tinggal duduk aja enak nyaman ya tetapi bahayanya untuk kesehatan organ gerak kurang bagus karena ini merupakan suatu kegiatan olahraga pernah olahraga untuk kalian olahraga itu sehat kita harus sering melakukan olahraga tujuannya apa supaya organ gerak kita tetap sehat oke silahkan dibaca Alexa Alexa silahkan dibaca Alexa hello belum bisa nyambung nampaknya Alexa salah satu kegiatan yang disukai Benny saat habis ribut adalah bersepeda menyusuri jalan perdesaan udara di perdesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan dengan bersepeda rutin semua organ gerak yang ada di tubuh dapat berkerja sebagai mananya mestinya coba perhatikan pernahkah 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 terasa pegal dan cagu telah duduk diam beberapa saat ya karena pada saat duduk diam waktu yang lama organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya jelas ya oke ini silahkan di screenshot ini materi penting silahkan di screenshot sudah mengenal Pancasila Pancasila ini lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II yang kemudian disempurnakan hingga akhirnya diresmikan pada tanggal 10 Februari 1950 jumlah bulu Garuda bulu pada burung Garuda Pancasila merambangkan hari proklamasi ya itu kamu lihat jumlah bulu bulu disarap disayap burung Garuda itu melambangkan tanggal lalu jumlah bulu di ekor burung Garuda melambangkan apa melambangkan bulan yaitu bulan Agustus bulan 8 jumlah bulu di leher itu ada 45 melambangkan tahun proklamasi kematikan nah dari burung Garuda ini dapat kita maknai dapat kita pelajari adalah bagaimana kita menerapkan setiap sila itu dalam hidup sehari-hari yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa kita bisa menoleransi saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan jadi objek kita adalah hubungan vertikal hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan tidak ada yang bisa melarang oleh sebab itu kita harus saling menghormati kepada setiap orang yang beda agama sila kedua kemanusiaan yang asli dan beradab saling mencintai dan menumbuhkan rasa penjang rasa serta menjunjung sikap kemanusiaan kita harus peduli kalau punya teman kemudian temannya jatuh jangan ditanya halo gitu udah jatuh kok dihalo bantu nah ya dibantu temannya ini merupakan penerapan sila kedua bagaimana dengan sila ketiga persatuan Indonesia menempatkan persatuan ya persatuan bangsa yang berasas bineka tunggal wika di atas kepentingan pribadi dan golongan kita harus dahulukan kepentingan umum kepentingan bersama yang sifatnya menyeluruh bahwa kepentingan bangsa ini harus bisa mewadai dari Sabang sampai Merauke karena itulah NKRI sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur ya perbuatan adil jadi kalau kita bersikap adil itu kita sudah menerapkan sila yang kelima pancasilah hidup hemat kita lakukan hemat itu ya sila pancasilah yang kelima oke anak-anak semua ya ungkapan semboyan bineka tunggal ika pertama kali dituliskan oleh seorang empu pada zaman kerajaan majapahit yang bernama empu tantular ini ditulis ya penting ditulis ini saya ulang sesanti semboyan bineka tunggal ika diungkapkan pertama kali oleh seorang empu empu itu adalah pembuat keris pembuat keris yang memiliki tingkat linue linue itu kesakian kalau zaman dahulu pertama kali dituliskan oleh seorang empu yang bernama tantular dan semboyan tersebut dituliskan dalam kitab sutasoma kitab kakawin sutasoma yang berbunyi bineka tunggal ika tanhana dharma mangwa berbeda-beda itu satu itu tidak ada pengabdian yang mendua oleh sebab itu inilah yang digunakan bangsa Indonesia sebagai cikal bakal nkri karena semboyannya ini sudah ada zaman dahulu sejak zaman macapahit dan yang menutuskan adalah seorang empu yaitu empu tantular melalui buku kitab negara kakawin sutasoma oke lanjut nah dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam rangka mencapai tujuan dan memperkuat nilai-nilai persatuan ini ada dua faktor ada faktor pembentuk dan faktor penghambat faktor pembentuknya itu apa adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakjukan oleh faktor sejarah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merakau ini sama-sama pernah merasakan dijajah yang kedua adanya ideologi nasional yang terkemin dalam simbol negara yaitu burung Garuda Pancasila dan Semboyan Dineka Tunggung Tau karena keragaman itu adalah bagian dari kekayaan maka itulah yang bisa diterapkan adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia ini kita sebagai generasi muda harus tetap semangat memiliki semangat nasionalisme yang berkopat kita harus bisa menggunakan bahasa-basa yang baik dan benar nah faktor penggambangnya apa kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen heterogen itu berarti perbedaannya lebih dari satu kamu bisa bayangkan dari Sabang sampai Merauke ini sukunya berapa agamanya berapa bahasanya berapa arah musik tradisional berapa tak terlihat dan ini kamu harus tahu harus sudah di luar kepala misalnya suku Dhani berasal dari mana siapa yang bisa yuk suku Dhani dinyatakan nikah contoh siapa yang bisa ada yang bisa ada yang bisa suku Dhani ada suku Dhani berasal dari Papua tempat kehidupannya di Lembah Bali ini adalah salah satu suku yang tidak mengenal tidak mengerti namanya uang disana itu kehidupan semua diukur kekayaannya diukur dengan babi dan ubi semakin banyak babi semakin kaya kejadiannya dia makan ubi ini salah satu contoh karakteristik perbedaan budaya kita nah kurangnya toleransi antar golongan kita harus tingkatkan toleransi ini kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dan luar sebagai generasi muda kita harus memiliki visi yang sama kita harus benar-benar menolak penjajahan dan apa mendahulukan kebersamaan persatuan dan kesatuan ada tidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan adalah pembangunan ini nah kalau sekarang bagaimana harus merata pembangunan tidak boleh dipusatkan di Jawa tapi tidak boleh harus bisa dipusatkan di mana-mana karena itu juga bagian dari pemerataan wilayah oke makna bineka tunggal ika memperkokoh dan memperkuat bangsa dan negara kita sehingga keanekaragaman suku bangsa tidak menyetopkan perkecahan persatuan dan kesatuan sejarah telah membuktikan bahwa bangsa kita dapat merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa ini anak-anak pentingnya bineka tunggal ika tapi kita itu bisa kompak bersatu ya kompak bersatu saling menghargai semua perbedaan yang kita mendiki persatuan yang kita mendiki itu adalah kekayaan bangsa oke coba disebutkan ada berapa agama ini coba disebutkan silahkan disebutkan ayo dinyalakan campnya campnya dinyalakan tidak dimatikan ayo 6 kamu belajar kok dimatikan 6 itu apa aja 6 itu apa aja katolik kristen katolik islam islam lukum mudah ya ada 7 6 itu agamanya dan 1 kepercayaan negara sudah mengetahui namanya kepercayaan ya oke nomor 1 kamu lihat gambar apa itu masjid nomor 2 sebelahnya masjid sebelahnya masjid apa keraja katolik keraja katolik sebelahnya lagi sebelahnya lagi keraja bawah bawahnya 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 lagi sampingnya pura 2 oke ya pura berarti untuk umat hindu bisa gak kalian mengatakan salam kalau kita berjumpa dengan orang islam mister itu mengatakan begini kalau dengan temannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ucapkan salam kalau bersama maghrib kalau bertemu umat buddha mister ucapkan salam kebajikan nah ya oke kalau kita bertemu umat hindu mister ucapkan ucapan apa imade-made madiana tangan jali umat um wadi asdu itu harus kita ungkapkan bagaimana kamu tahu gak ini sekarang sudah saatnya harus tahu harus kelas 5 literasinya harus luas ya gaya belajar kamu harus dirubah tak boleh tergantungan terpada materi atau materi instansi harus menyeluruh cara belajarnya itu selanjutnya oke nah ini apa coba oke nama provinsi mari kita lengkapi ya nanti di buku dilengkapi ini kan ada atau di LKPD sudah dibagikan sama misalnya di LKPD sudah ada coba nama provinsi Nangruh Aceh Garussalam rumah adat namanya Tong Bade senjata rencong kemudian apa lagi itu semblannya semblannya apa semblannya apa itu tari sugati tari oke kalau dari Jawa rumah adat namanya apa juglo juglo kita lengkapi nama provinsi Jawa Timur juglo terus senjata telurit celurit itu kadang begini anak-anak yang kadang membuat kita salah persepsi ya kita masyarakat Jawa selalu memiliki analisa yaitu geris tapi kalau celurit itu cenderung ke etnis Madura ke suku Madura karena suku Jawa dan suku Madura berbeda ya nanti bisa ditambahkan supaya literasi kamu baik oke selanjutnya nomor tiga siapa bisa boleh angkat tangan coba siapa nomor tiga ayo siapa agak cepat nomor tiga siapa bisa nama provinsi Papua rumah adat apa ayo rumah adat Honai senjata adat senjatanya apa senjatanya apa ayo daruh mister panah terus terus tarinya tari selamat tari tari selamat datang ya terus dari Bali apa Gapura Kandi Bentar namanya ya kemudian senjatanya badik betul ya betul kah ayo dari Bali nanti ini kamu lengkapi semuanya di bukumu ini karena aktivitas kamu bukan aktivitas diskusi oke kita cermati sekarang pada gambar sampingnya di gambar sampingnya ini ada wujud kebersamaan yang paling bawah itu tari dari mana sebelahnya tari dari Bali dari Kalimantan ini tari dari Kalimantan itu Kalimantan Timur ya sukunya daya oke ini tolong dilengkapi bagaimana sikap mengergai perbedaan contohnya seperti apa kalau bermain sama tetanggamu bermain sama temanmu tengkar enggak pernah berbengkar enggak lu pernah berbengkar enggak enggak masa enggak pernah berbengkar yakin pernah pernah nah oleh sebab itu sekarang kita dituntut bagaimana bisa mengendalikan diri supaya kita bisa mengendalikan emo emosi oke nah ini adalah tokoh-tokoh para tokoh agama oke lanjut nah silahkan teksnya dibaca saya minta selin sampe khusus sampe khusus sampe khusus selin ayo agar selin 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 ya ayo agar tetap sehat dan kuat tubuh harus dijaga kesehatannya salah satu cara untuk memperoleh tubuh yang sehat dan kuat adalah berolah olahraga saat berolahraga semua anggota tubuh bergerak termasuk organ gerak olahraga dapat dilakukan dimana saja misalnya olahraga lari olahraga lari tidak memerlukan tempat khusus kamu dapat menggunakan lingkungan cukup manusia dan lingkungan ini adalah sebuah interaksi kalau sekarang kita secara organ gerak maka yang olahraga yang tidak memerlukan banyak biaya itu lari lari itu tidak butuh uang lari di rumah juga bisa bisa dimana-mana bisa kalau lari untuk menjaukan apa-apa dan itu bagus untuk menjamin kesehatan tubuh ini harus kamu lakukan anak-anak apalagi sekarang di musim pandemi ini apa mereka sedang lakukan apa mereka sedang lakukan apa mereka sedang apa ini bersepeda 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 bersama-sama kamu lihat itu karakternya berbeda bersama berbeda tapi mereka bisa hidup rukun bisa bermain dengan baik bermain dengan rukun bermain bersama ini bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah praktis dan mudah dikendarai banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor sekolah pasar dan lain-lain sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh dari anak-anak kelas 5B ada yang tidak bisa bersepeda atau bisa semua sudah bisa bersepeda semua ada yang belum bisa atau belum berani bersepeda oke ini tadi sudah ya nah yang kamu tulis apa yang penting disini empat pilar kebangsaan kamu tulis penting empat pilar kebangsaan itu apa aja Pancasila UD 1945 negara kesatuan Republik Indonesia dan BNK tunggal ika ini empat pilar kebangsaan ini penting sudah jadi empat pilar kebangsaan itu di buku mau ada ini ya Pancasila UD 1945 negara kesatuan Republik Indonesia BNK tunggal ika nah LK nya nanti apa yang perlu dilengkapi ini ya jelaskan arti penting keragaman bagi masyarakat Indonesia kita diskusikan aja langsung apa arti penting keragaman bagi masyarakat Indonesia keragaman ini merupakan apa siapa bisa keragaman merupakan apa aset bank aset bangsa dan negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa negara kita itu kaya akan keragaman dan memperkokoh nilai persatuan keragaman ini memperkokoh nilai persatuan kita ya oke menurutmu oh tulislah mana BNK tunggal ika apa maknanya kita bisa hidup berdampingan dengan siapa saja dengan orang yang berbeda ya bersatu dalam keragaman itu intinya ya bersatu dalam keragaman berarti kita harus menghargai perbedaan ya menghormati saling menghormati satu sama lain nah dalam rangka menyelenggarakan ya menyelenggarakan pentingnya persatuan dan kesatuan kita tidak bisa lepaskan dari gotong royong gotong royong ini sudah digelorakan oleh bapak proklamator kita yaitu Bung Karno dan Bung Hatta bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat gotong royong gotong royong itu bagaimana ya tidak dikerjakan sendiri saling bahu membahu saling bantu membantu nah dalam melaksanakan kehidupan sebagai warga dan negara kita memiliki hak asasi manusia yang tertuang dalam UD 1945 yaitu pada pasal 27 ayat 1 sampai 34 pasal 27 ayat 1 tentang hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan dan kehidupan yang layak sekarang saya tanya kalian sekolah ini menggunakan internet berarti layak yang namanya daring berarti itu hak kalian mendapatkan fasilitas belajar contoh pakaian yang kita pakai ini layak tidak compang camping kemudian tentang bela negara pasal 27 ayat 3 tentang bela negara seperti apa ini kita wujudkan sebagai generasi muda bangsa Indonesia kita harus rajin belajar rajin belajar tidak boleh punya rasa takut berani memiliki rasa percaya diri dan katakan kalian bisa presentasi bisa gitu tidak usah makas malas atau tidak usah malu-malu bisa seperti ini bisa anak-anak bisa katakan bisa dulu baru nanti kita berusaha orang yang punya tantangan yang memiliki tantangan berarti orangnya rajin belajar berarti orangnya harus belajar oleh sebab itu belajar itu dikatakan sebagai suatu tindakan sepanjang hayat tidak ada patahnya orang tua pun juga belajar sekolah zaman dulu sama sekolah sama sekarang beda maka oleh sebab itu tidak heran kalau orang tua kalian mendampingi kalian mendampingi cara belajarmu karena memang berbeda nah ini juga bagian dari hak kalian sebagai peserta diditaan hak kalian sebagai seorang anak mendapatkan fasilitas belajar oke lanjut bentuk kerukunan beragama ini ada di sila keberapa sila keberapa anak siapa bisa saya dibuka sila keberapa halo halo sila keberapa sila pertama sila pertama oke kenapa kau disebut kerukunan beragama kenapa kau disebut teri kerukunan beragama kenapa kau disebut teri umat teri itu berarti berapa tiga yang pertama kerukunan internal umat beragama umat seagama jadi kita sesama kalau misalnya kita beragama katolik sama orang beragama katolik itu harus itu bagian dari internal dengan beda agama mister beragama kau hujuh kamu beragama buddha ya mister mendukung kegiatan kamu ini juga bagian dari kerukunan yang kedua yang ketiga bagaimana ada pemerintah pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas umat ibadah ya seperti itu oke nah ini bagian dari bagian dari bagian dari apa bagian dari upaya memperbankan persatuan dan kesatuan melalui hidup berhukun baik sebentar ya terima kasih terima kasih Ayo kita lanjutkan Sampai kemana tadi Ya, maksudnya begini ya Dengan pemerintah Oke, slide berikutnya Nah, kita akan belajar Yang namanya apa? Organ gerak Kamu lihat di sana Kepala itu dinamakan apa? Ayo, siapa tahu Kepala itu dinamakan apa? Apa namanya? Teng? Tengkorak Tengkorak, sebelahnya tengkorak itu adalah tulang rangka Nanti kamu cari jawabannya Kamu analisa, kamu temukan Sebelahnya tulang rangka Adalah apa? Sebelahnya tulang rangka adalah Yang paling Yang ada di sebelah kiri Yang ini yang ada 14 sampai Sampai 19, 14 sampai 19 Ini organ gerak atas Yang sebelahnya adalah organ gerak Bawah Yang pangan dan kaki Kalau yang tengah itu rangka Dari sini jelas? Dari sini jelas? Jelas ya? Oke Nah, ini Kalau kita cermati Kamu lihat Tulang paha itu Sebelah mana? Ada tulang paha Ada tulang tempurung Nanti anak-anak masukkan Biar contohnya di sini Ini sudah dikasih contoh Kalian tinggal Masukkan saja Mencari nama-nama yang sudah ada di dalam Kolom Besok kita diskusikan Oke? Ya Halo 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 Ya, mister Ya, mister Mister Oke Oke Mangan Terus Selanjutnya ini Ini organ gerak atas Ini organ gerak bawah Yang bentuknya gelap Itu organ gerak bawah Nah, seperti apa? Bagian-bagiannya itu apa saja? Nah, ini yang sebelah Tidak ada Ini kamu nanti Kamu kasih sendiri Yang ngeruntut seperti apa Ya Oke Ini ada Pengkorak Itu sebelah mana Tulang belikat Itu di sebelah mana Juga ada sendi Dan lain-lain Ya Selanjutnya adalah Kelainan pada tulang Ini kamu Screenshot Ya Penting Kelainan pada tulang Yang pertama adalah Fraktura Fraktura itu disebut Sebagai patah Tulang Fraktura Ya Kalau visura Retak tulang Tulangnya retak itu visura Kemudian ada Osteoporosis Tengoroposan tulang Dan Gifosis adalah Tulang belakang Yang membengkok ke belakang Nanti membungkuk Membengkok ke belakang Spoliosis Tulang belakang melengkung Yang mana berarti Yang membungkuk ini Yang 6 atau yang 5 Nanti kamu termati Ya Lordosis Tulang belakang Melengkung ke depan Jadi kalau orang Jawa itu Bilang Dengkeen Jalannya Dengkeen Dengkeen itu Perutnya di depan Kalau perutnya buncit Ya tuju nanti Ya Ini juga merupakan Satu kelainan Kelainan pada tulang Jadi kalau patah tulang Itu kita sebut Fraktura Frakt itu patah Fraktura Kalau otak tulang Itu bisura Kalau tulangnya Kropos Itu osteoporosis Kalau Melengkung Tulang belakang Melengkung ke depan Itu lordosis Kemudian yang kelima Tulang belakang Melengkung Melengkung ke belakang Ya Searah samping Nomor 5 Ini disebut Skoliosis Miring Orang Jadi jalannya Miring Ya Oke Itu Untuk Kelainan pada tulang Nah Kita masuk Pada muatan IPS Pada muatan IPS Kita akan bicara Tentang masalah Kenangkapan Alam Kenangkapan Kenampakan Alam Seperti apa Kenampakan Alam Kenampakan Alam ini Adalah struktur Bentuk Bentuk Rupa alam kita Seperti apa Apakah alam kita Itu mulus saja Maka disini Diwujudkan dalam Dua bentuk Yaitu adalah Wilayah perairan Dan wilayah daratan Ya Wilayah daratan Itu ada Dataran rendah Dataran tinggi Pegunungan Tanjung Ada lembah Ada bukit Ya Kemudian Kalau wilayah Perairan seperti apa Ada sungai Danau Selat Teluk Laut Rawa-rawa Samudera Samudera itu adalah Laut lepas Ya Bicara sebut delta Apa delta Daratan yang Berada di tengah Sungai Biasanya di Muara Sungai Merupakan pertemuan Antara Air Sungai Dan air laut Ini disebut delta Jadi Kalau sungai dari darat Kemudian bertemu dengan Air laut Ini disebut delta Ya Tuh Nah Kamu lihat Peta Indonesia Nah Peta Indonesia Peta kepadatan Penduduk Indonesia Provinsi tahun 2010 Ini Oke Nomor 1 Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia Siapa yang bisa Ada yang sudah menjawab ini Belum Belum Papua dan Jawa Belum Ya Belum Papua dan Jawa Paling padat penduduknya Jawa Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya Seperti kamu cari Ya Di buku ada Di buku temati ini Ada semua Ya Di buku temati sudah ada Oke Nanti tidak menjodohkan Ini kamu Besok kita diskusikan Oke Nah ini diri-dirinya seperti apa Kenangkapan alam Tapi kamu tinggal menyalin lagi Ya Jadi anak-anak tinggal menyalin nanti Dinyalakan Kemudian itu Nanti kamu tinggal menyalin Di materi awal tadi sudah ada Yang termasuk kenangkapan Kenangkapan alam itu Kayak bagaimana Nanti kamu tinggal salin aja Misalkan kita diskusikan bersama Oke Jelas ya Oke Terus Mengingatkan tugas wawancara Tidak usah langsung aja Nah ini Ingat Ini adalah Persebaran flora dan fauna Di Indonesia Nah kamu perhatikan Contoh ini Dari sini Saya mau tanya Siapa yang tahu Dimanakah Populasi Harimau Dimana populasi Harimau Siapa yang bisa Sumatra Apakah Sumatra Sumatra dan Sumatra kok Hampir flora itu adalah Harimau Jawa Jawa dan Sumatra Ya Harimau Jawa Ini Lokasinya Berada di Lereng Semeru Hutan Semeru Harimau Jawa Ya Dan kalau kita Perhatikan Anak-anak Struktur Binaratang ini Berbeda Berbeda itu Karena apa Karena pengaruh Garis Welles dan Garis Weber Ada Garis Welles dan Garis Weber Nah Dua garis ini Yang membuat Kebaskian Fauna Wilayah Asiatis Fauna Wilayah Peralian Dan Fauna Wilayah Australis Wilayah Australis itu Semakin Ketimur Papua Dan Termasuk Australis Kita bisa Temukan Kanguru Tapi kalau Di Jawa Tidak Ada Kanguru Ini Karena Sudah Ada Garisnya Tadi Ya Jadi Kamu Ceritasi Nanti Selanjutnya Nanti Ini Kamu Tinggal Kerjakan Fasilitas Ini Dilengkapi Ya Ini Dilengkapi Oke Ya Ini Bentar Nah Upaya Konservasi Flora Dan Fauna Untuk Mencegah Semakin Bunahnya Flora Dan Fauna Maka Dilakukan Upaya Sudah Berikut Yang Pertama Apa Untuk Mencegah Untuk Mencegah Apa Terjadinya Kepunahan Ya Yang Dilakukan Apa Membuat Suatu Tempat Perlindungan Nah Tempat Perlindungan Ini Macem-macem Ada Suwaka Maga Satwa Suwaka Alam Ini Ini Cagar Alam Cagar Alam Itu Apa Suwaka Alam Yang Karena Keberadaan Alam Yang Punya Kekasan 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 Di sini Di mana Kalau Kalian Pergi Kemalang Kepantai Selatan Di sana Kamu akan Menemukan Namanya Takk Suwaka Skala Eru Erita 毕 Yrwan Yrsm Yrsm Neli tin Eri Skal Eri Og Skal degradingi Terima kasih. 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 Baik. Fauna Indonesia. Bagian Tengah. Terima kasih. Bagian Tengah. Bagian Tengah. Terima kasih. 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 oke dia semua yang bisa diisi yang ini kurang lebih nanti akan mencari menghasilkan silahkan kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati